Intro Seorang kakek berusia 92 tahun asal Irak menikah dengan gadis berusia 22 tahun. Pernikahan ini merupakan hasil perjuduhan putranya sendiri. Sederhana tapi meriah. Pesta ini digelar demi meramaikan resepsi pernikahan dua sejoli yang tengah berbahagia. Muslim Muhammad, pria berusia 92 tahun ini akhirnya kembali melepas lajang dengan menyunting gadis yang usianya 70 tahun lebih muda. Kakek asal desa Islaki, Provinsi Seladin Utara, Bagdad ini dikenal sebagai tokoh masyarakat. Istri pertamanya tutup usia di umur 58. Tiga tahun berlalu hingga akhirnya hati sang kakek pun tertambat pada gadis belia berusia 22 tahun ini. Semoga kembali mempergian tulip di tempat yang menghasilkan. Bersambung di tempat itu mempercaya jadi ada masalah. Sentir alam sebagi channel ini. Selain itu waktu mempercaya jadis, saya buat anda untuk melihat itu. Tetapi sudah kembali 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 untuk melihat itu. Memangkan barangnya tersebut juga yang kita lihat saja. Perbedaan usia tujuh dekade rupanya bukan masalah bagi sang mempelai wanita Muna al-Jaburi. Muslay adalah seorang petani dengan 18 anak. Ia tinggal serumah dengan seluruh keluarga besarnya yang berjumlah 325 orang. Keluarga besar ini rupanya tak keberatan dengan poligami. Putra dan cucu Muslay bahkan memiliki dua hingga tiga istri. Muslay pun tak menolak menikah lagi jika suatu saat ada yang mencarikannya istri baru. Terima kasih telah menonton!